Puasa Ramadhan Para untuk berpuasa terpenuhi pada dirinya Maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa Keutamanya luar biasa Kata Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim Barang siapa yang berpuasa karena keimanan Dorongan keimanan kepada Allah Ihtisaban dan juga dia mengharapkan pahala Dari Allah SWT Diampunkan dosa yang telah lalu Para ulama memberikan catatan Dosa yang telah lalu itu maksudnya dosa-dosa kecil Adapun dosa-dosa besar tentu Harus bertawabat untuk supaya diampuni oleh Allah SWT Itu keutamaannya Apalagi dalam hadisan dikatakan bahwa Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah SWT Satu hari Maka Allah SWT akan jauhkan wajahnya dari api neraka itu Sebaik 70 tahun Jadi ini adalah sebuah keutamaan yang sangat luar biasa Apalagi dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya Kecuali puasa Maka puasa itu Kata Allah SWT dalam hadisku si Nabi SAW Maka itu adalah untukku Dan akulah yang akan membalasnya Ini keutamaan yang luar biasa Dan akhwat Pemirsa salam tifi rahimahnya Allah SWT Wa iyakum jamian Jadi keutamaan yang luar biasa Dan begitu juga dengan puasa tetawuk Ya tentu puasa-puasa sunnah yang lain juga memiliki keutamaan Seperti umpamanya puasa 6 hari setelah Ramadhan Yaitu di bulan Syawal Begitu juga dengan puasa 9 Arafah umpamanya Atau 10 Muharram umpamanya Itu semuanya memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa Intinya kita dituntut ya Dituntut juga sebenarnya Untuk memperbanyak ibadah puasa di luar Ramadhan Jangan hanya Ramadhan saja Kalau Ramadhan ya Sudah tentulah wajib dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah Yang terpenuhi syarat Dia melakukan ibadah puasa dengan baik Jadi keutamaan yang luar biasa dan besar sekali